Manusia mungkin bisa berkehendak, namun tetaplah Allah yang menentukan. Perti ketentuannya membawa saya mempelajari Islam melalui kisah-kisah para pendahulung. Dengan segala kerendahan hati dan kepasaran diri kepada Allah SWT, ikuti perjalanan saya, Fadi Nuril bersama Kaki Langit. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekarang berada di Bethlehem, Palestina, tepatnya di Gereja Nativity, tempat yang disucikan bagi umat Kristen dan umat Islam. Kenapa disebut Gereja Nativity dan kenapa disucikan? Karena disinilah tempat Nabi Isa alaih salam dilahirkan. Betul Mas Fadi. Kalau dalam literatur Arab dikenal dengan Karnesha al-Mahd, gereja di mana Nabi Isa dilahirkan. Dulunya kawasan ini disebut dengan Bethlehem. Bethlehem itu bahasa Hebrew, lehem artinya roti. Jadi memang disini adalah kawasan yang berbentuk kontur bukit-bukit yang ada gua-gua. Nah Nabi Isa alaih salam dilahirkanlah disini dulunya ini gua. Gua itu kemudian berkembang-berkembang setiap periode. Dan ini dibangunan pada era Bijantium, dibangunlah gereja. Untuk mengabadikan peristiwa yang suci itu, dijadikanlah gereja. Gereja hingga sekarang. Dulunya kita boleh lihat Mas Fadi, pintu itu sebesar itu. Di tinggi itu. Pintunya itu. Kemudian pada era Ottoman, maju terus. Dan pada era terakhir, kemudian dia bikin pintu ke bawah, agak bawah. Hingga cukup kita agak sedikit berunduk. Jadi dulu pada itu penguasa masuk ke kawasan ini pakai kuda. Sehingga pakai pintu yang kecil, supaya kuda tidak dibawa masuk ke dalam. Jadi dia simpan kudanya, atau dia merunduk masuk ke dalam. Bahwa ini adalah kawasan tempat suci. Merunduk pun sebagai tanda penghormatan terhadap tempat suci. Bahwa ini memang tempat suci, tempat di mana Isa al-Masih dilahirkan. Sebagai bagaimana itu adalah kalimat Allah seorang Isa al-Masih, pembawa hikmah, kearifan hidup, yang akan mengejarkan kepada umat-umatnya. Mereka, kita masuk ke tempat Nabi Isa al-Masih. Empat Masehi Berabad-abad setelah kematian Yesus, Konstantin membangun gereja kelahiran, juga dikenal dengan gereja Nativity. Dikelilingi tembok dari tiga biara, Orthodox, Armine, dan Katolik Roma. Gereja ini dipercaya sebagai tempat kelahiran Yesus, atau Isa alaihi salam bagi umat Islam. Untuk memasuki tempat ini, kita harus melewati pintu kerendahan hati, setinggi 1,5 meter. Pintu yang sempit dan rendah, sehingga pengunjung harus memungkukan diri untuk melewatinya. Dimaksudkan sebagai penghormatan, karena memasuki tempat suci. Masih proses renovasinya. Renovasinya. Nabi Isa alaihi salam lahir tanpa ayah, dari seorang perawan yang sangat taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Siti Maryam. Apa yang tidak mungkin bagi Allah, sebagaimana ia menciptakan Adam dan Hawa tanpa ayah dan ibu. Dari kelahiran inilah, menjadi titik awal kelahiran agama Samawi kedua, agama Nasrani. Tapi kisah orang-orang sholah yang begitu dekat dengan Allah, selalu berhasil menyentuh hati saya. Apakah benar buat kita umat muslim, meyakini kalau ini memang tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salam? Hal tentang tempat dan waktu, ini ikhtimal. Namun ini tempat, memang diketemukan oleh Helen. Helen ini adalah ibu Nda Konstantin, dan dibangunlah gereja ini. Mariam berkata, Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Allah berfirman dengan perantaraan Jibril. Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah cukup berkata kepadanya, Jadilah, lalu jadilah dia. Sekarang kita sudah mengantri untuk melihat tempat lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Siti Mariam sepanjang hidupnya mengabdikan diri kepada Allah s.w.t. Dari situ, Siti Mariam ketemu calon suaminya, namanya Yusuf. Dia hanya hitbah tunangan. Setelah dari Al-Quds, yang dibawalah oleh tunangannya ke Nazaret, kalau bahasa Nasrani. Tetapi bahasa Islam, bahasa Al-Quran adalah Nasiroh. Kenapa Nasiroh? Karena calon suaminya asli orang Nasiroh. Dan orang-orang yang Nasiroh itu, artinya orang yang penolong. Dari nama itulah, orang disebut dengan Nasroni. Oh, dari situ asalnya ya? Asalnya. Adalah orang yang banyak menolong kegiatan keagamaan Siti Mariam. Maka disebut dengan orang-orang Nasrani. Dan tidak kunjung nikah dengan Yusuf, karena Siti Mariam dalam keadaan hamil. Jadi sebelum nikah sudah hamil ya? Dan dia tidak nikah. Karena mungkin Allah mau menjaga Siti Mariam. Nah, dari situ Siti Mariam diamankan, dibawa oleh Yusuf ke Bethlehem ke sini. Nah, sedangkan area kawasan ini kan perbukitan dan gua-gua. Nah, Siti Mariam sambil mengamankan itu di gua, sampai tibalah kelahiran. Nah, ketika lahir, kita segera ada antrian. Semoga kita nanti melihat di mana tempat lahirnya, maka lahir dalam masyarakat artinya mahat. Maka tempat ini, karena disucikan, dibangunlah gereja, maka sebutnya gereja mahat. Atau gereja tempat lahir. Pintu gua hanya cukup untuk dilalui satu orang, sedang ratusan pengunjung ingin masuk ke geroto, atau tempat lahir Isa alaihi salam. Membuat antrian jadi cukup panjang dan padat. Setelah hampir satu jam, akhirnya saya dan Kang Rashid sampai di mulut gua. Dari sana kita menuruni tangga ke bawah. Tentu ketika Sayyid Mariam melahirkan, Nabi Muhammad Isa cukup latih. Kemudian beliau bersandar ke kurma. Di situ Allah menyampaikan dalam satu ayat, Bismillahirrahmanirrahim, Pahuzi ilaiki bijid in nahlatin, Tusokot ayonika roto banjaniya. Ya Mariam, goyangkanlah pohon kurma yang disandarkan oleh kamu itu. Digoyangkan, kemudian nanti akan jatuh ke rumah roto banjaniya, kurma yang setengah matang. Ya digoyang-goyang baru keluar lah, untuk menambah makanan. Sebagai tawar kekuatan. Suasana di dalam goa agak pengap. Mungkin karena tempat yang kecil ini didatangi oleh banyak manusia dari segala penjuru dunia. Belum lagi ada beberapa lilin dan dupa yang dibakar. Tapi hal itu tidak mengganggu kehusukan beberapa pengunjung yang memanjatkan doa. Bahkan saya sempat salah paham. Ketika melihat seorang wanita dengan jilbab dan baju panjang layaknya muslim. Dia berdoa dengan khusyuk sekali. Ternyata ketika saya cari tahu, dia adalah penganut Kristen Ortodoks. Di lantai Marmergoa, tertanam sebuah lubang berhiaskan 14 sudut runcing yang menyerupai bintang. Itu untuk menandai tempat Yesus dilahirkan. Biasanya pengunjung memegang, bahkan mencium bintang perak bertuliskan bahasa latin yang artinya. Di sini Yesus Kristus dilahirkan oleh seorang gadis bernama Maria. Bang, bagaimana respon masyarakat sekitar waktu itu begitu mengetahui bahwa Siti Maryam mengahirkan Nabi Isa alaih salam tanpa seorang ayah? Atau tanpa memiliki suami? Atau tanpa menikah? Betul. Sebenarnya komentar itu disatat oleh Al-Quran dalam surat Ali Imran. Surat Ali Imran bahwa disitu sampaikan tadi bahwa Ya Maryamu, laku di sayaan varia, kamu telah mendatangkan sesuatu yang kami bikin risikan dan risih. Karena engkau lahir tanpa menikah dan tanpa ada suami. Kemudian komentar masyarakat, kamu kan ayahmu Ali Imran yang soleh, keluarga mu yang mutadayinin beragama. Sekarang kamu memberikan sesuatu yang bikin kami resah. Kemudian Siti Maryam disarankan Allah SWT untuk berpuasa, tidak berbicara. Namun Allah mengasih mu'jijat. Ini awal pertama mu'jijat Nabi Allah Isa alaih salam. Disitu Nabi Isa kecil, Nabi Isa bayi berbicara kepada masyarakat. Siti Maryam diam, tapi Nabi Isa yang berbicara. Nabi Isa bicara ke masyarakat. Kola, berkatalah Isa, Dan dia berkata, Wahai saudara-saudara, kami adalah hamba Allah. Dan telah diberikan kepadaku satu kitab. Dan aku dijadikan Nabi oleh Allah SWT. Dan aku harus menjadi berkah, penebar rahmat di mana aku berada. Kemudian, Waqad Amroni bis sholat ibad jakat. Dan aku, Waqad Awesawuni, telah dinasihatkan kepada aku untuk disebarkan, untuk melakukan sholat dan jakat. Melakukan sholat dan jakat. Itu risalah-risalah Allah yang disampaikan ke semua para nabi dan para rasulunya. Namun, risalah-risalah ini tidak sempurna di Nabi Isa saja. Tapi, risalah-risalah agama ini disempurnakan menjadi total utuh pada era Nabi Muhammad SAW. Apakah benar buat kita umat muslim meyakini kalau ini memang tempat kelahiran Nabi Isa alaih salam? Hal tentang tempat dan waktu ini ikhtimal. Namun, ini tempat memang diketemukan oleh Helen. Helen ini adalah ibunda Konstantin. dan dibangunlah gereja ini. Itu diketemukan oleh beliau. Termasuk tadi, yang 14 star itu juga beliau yang menemukannya. Namun, bagi kami sebagai warga muslim, mempercayai ayat-ayat Allah tadi yang bersyukur Allah tentang tempat dan waktu, itu bisa ikhtimal. Entah di sini, entah di mana. Namun, memang kawasan Bethlehem di sini, Bethlehem. Cuma buahnya di mana. Tapi, menurut para sejarawan yang apalagi sudah ada bangunan ini, mungkin bagian besar di sini. Bagi umat Kristen, mereka meyakini Isa Al-Masih meninggal di gereja kiamah. Bangunan yang berkubah hitam itu. Sedangkan bagi umat muslim, kita meyakini bahwa Isa Al-Masih tidak disalib. Betar, Mas Madi. Itu benar sekali. Bahwa Nabi Allah Isa Al-Islam dalam catatan Al-Quran, Allah menyampaikan, memberikan paparan ini kepada bagian Nabi Muhammad S.A.W. melalui Al-Quran Al-Karim. Isa Al-Islam diangkat menjadi Nabi pada usia 30 tahun. sebagai seorang yang sederhana dan penuh kasih, ditambah dengan mujizat yang dimiliki, pengikut Nabi Isa pun semakin lama semakin banyak. Selain menyembuhkan orang sakit, ia juga bisa membangkitkan orang yang sudah meninggal. Melihat hal ini, Raja Romawi yang berkuasa menjadi khawatir, ia memerintahkan tentaranya untuk menangkap Isa Al-Islam. Dari titik inilah perbedaan Nasrani dan Islam bermula. Menurut kitab Injil pada perjamuan malam terakhir, Yesus dikhianati dan ditangkap, memanggul salib melalui jalan penderitaan atau via dolorosa, merasakan kesakitan pada detik-titik akhir kehidupannya menuju keselamatan, menuju Golgotha, tempat penyalipan. Sekarang adalah Church of the Holy Sepulcher atau Gereja Kiamat. Di bawah bangunan itu, dipercaya sebagai tempat paling suci di bumi bagi umat Nasrani. Karena disanalah Yesus dimakamkan dan dibangkitkan kembali dua hari kemudian. Kebangkitan yang membuat segala penderitaan Yesus begitu berarti. Kebangkitan yang menjadikannya anak Tuhan. Kang. bagi umat Kristen, mereka meyakini Isa Al-Masih meninggal di Gereja Kiamat. Bangunan yang berkubah hitam itu. Sedangkan bagi umat Muslim, kita meyakini bahwa Isa Al-Masih tidak disalih. Betar, Mas Madi. Itu benar sekali bahwa Nabi Allah Isa Al-Isalam dalam catatan Al-Quran, Allah menyampaikan, memberikan paparan ini kepada bagi Nabi Muhammad Salah Salam oleh Al-Quran Al-Karim. Allah berfirman dalam Al-Quran itu. Bismillahirrahmanirrahim. Idkallallahu Ya Isa dan ingat ketika Allah berfirman kepada Nabi Allah Isa Al-Isalam. Ya Isa ini mutawafika warawfi uka ilayyah aku akan menyampaikan kamu kepada ajalmu kata Allah Allah berfirman warawfi uka ilayyah dan aku angkat engkau kepadaku kata Allah diangkat wa mutawhiruka dan aku akan bersihkan engkau minaladina kaparu dari orang-orang yang mengingkari Allah menyampaikan paparan ini kepada bagi Nabi dan untuk kita semua bahwa memang Allah akan menyampaikan ajalnya kepada Nabi Allah Isa Al-Isalam dan dia diangkat ke atas kalau toh yang disalib dalam paparan itu hanya yang diserupakan saja dan ini adalah Nabi kita yang perlu diimani dan perlu diakini bahwa dia adalah bagian daripada putusan Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih ada tujuh perkataan Isa Al-Masih ketika ia disalib yang dipercayai dan dicatat dalam Injil iya Bapak dan yang terakhir dan yang terakhir Islam Islam dan Nasrani namun pada akhirnya kita harus menghargai keyakinan masing-masing seperti yang ditegaskan dalam Quran lakum dinukum waliyadi untukmu agamamu untukku agamaku semoga Islam sebagai rahmatan lalamin bisa selalu membawa perdamaian ke bumi Allah ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax